Ulama-ulama para sufi, orang-orang yang sudah mentalak dunia ini mengatakan Tidak ada menarik-menariknya dunia ini Kalaulah bukan karena memang aku harus menjalani episode dunia ini Maka aku akan tinggalkan secepatnya Tapi karena mati ini takdir Allah, aku harus jalani sambil menunggu, mempersiapkan kematian Watilkal ayyamu nudawiluha Watilkal ayyamu nudawiluha Begitulah hari-hari itu kami pergilirkan Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah, ada waktunya terpuruk, ada waktunya di angkat Ada waktunya kita ingat, ada waktunya kita lupa, terus berputar sama Allah Nanti sampai waktunya kita baru sadar Oh Allah, dunia ini cuma begitu-begitu saja Gimana? Dunia ini apa? Selalu begitu? Begitu saja Bayangkan kita menghadapi dunia yang satu puas dengan kemiskinan kita, kesusahan kita Yang satu dengki dengan kesuksesan kita Lalu Wajar dah, kalau ada yang bilang dunia ini seperti sayap nyamuk, dunia ini hina, dunia ini kecik, dunia ini receh, dunia ini sampah Beberapa Para apa? Ulama-ulama, para Sufi Orang-orang yang sudah Mentalak dunia ini Mengatakan Ada menarik-menariknya dunia ini Kalau lah bukan Karena memang aku harus menjalani episode dunia ini Maka aku akan Tinggalkan secepatnya Tapi karena mati ini takdir Allah Aku harus jalani Sambil menunggu Mempersiapkan kematian Jadi otaknya Badannya Di dunia memang Tapi fikirannya itu di akhirat Fikirannya itu di akhirat Fikirannya itu di alam barzah Cuma persiapan Aku mau jawab apa kira-kira di alam barzah Cari kunci jawaban Kayak orang mau UMPTN Pernah lihat tak? Belajarnya sungguh-sungguh tak menurut Antum kalau mau ujian tuh? Ketika dia ngasih bocoran jawaban Nanti soal ujiannya ini, 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 ini Kira-kira dipelajari gak? Dihapal-hapal gak? Pertanyaannya Ada gak kemungkinan meleset Kunci jawaban itu? Yang dikasih sama orang-orang tentang ujian Masuk semester itu Atau ujian masuk kampus Ada kemungkinan meleset gak? Ada Tapi kalau kunci jawaban yang ini Kunci jawaban yang ini meleset gak? Gak meleset Gak apa gak percaya? Gak apa gak buka? Gak apa gak bongkar? Emang gak dianggap penting? Apa buktinya? Cek lah, coba cek Berapa banyak orang yang baca Qur'annya bagus Jangan kan masuk di level memahami Hanya pada membaca Sudah berbusa-busa saya nyampaikan Tetap gak bisa Apa yang paling ditakuti orang kalau ketemu? Misalnya kalau Ini cerita pengusaha ya Eh sebentar Suara saya ini kedengaran jelas gak sih? Kok kayaknya suara saya kecil rasanya? Apa karena saya posisi disini ya? Teman-teman semuanya Apa yang ditakuti pengusaha-pengusaha Atau santri-santri gitu Kalau ketemu sama saya Mereka takut apa? Kalau saya suruh Baca Qur'an depan saya Bang, baca bang Surat sekian, ayat sekian Misal gitu Baca Artinya gak ustad? Baca Baca Arabnya Mulailah dia baca Adalah bang pecat Jika kamu memperoleh kebaikan Nisya mereka bersedih hati Jika kamu mendapat bencana Mereka bergembira karenanya Paham gak bang? Enggak ustad Oh bagus Itulah kualitas manusia hari ini Yang dia bilang Kok bisa ya Allah kasih ujian saya begini Apa salah saya ustad? Hmm bagus Gimana dia ngomongnya? Cek baca Qur'an Jadi kalau abang mau cepat beres hutang Pengen cepat beres riba tuh Fokusnya jangan sama hutangnya Fokus sama kualitas baca Qur'annya Abang betulkan baca Qur'an abang Allah perbaiki hidup abang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!